Dan selanjutnya Good People, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan kami yang tersebar di beberapa wilayah. Yang pertama sekarang kita akan menuju ke Aceh dulu, provinsi paling barat di Indonesia bersama rekan kami. Sudah ada Hairu Syukril lah di sana. Kita akan menanyakan bagaimana perhitungan suara dari Aceh. Silahkan. Sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf untuk Good People karena seperti yang kami mengalami kendala teknis. Untuk itu mari selanjutnya kita beralih ke Indonesia bagian tengah bersama dengan rekan kami Surya Sanjana. Di sana sudah ada Surya silahkan ceritakan kepada kami Surya bagaimana situasi terkini dari sana. Selamat sore Enji, selamat sore Good People. Ya bisa saya laporkan proses penghitungan suara di TPS 06 di Balai Banjat Tegal, Baleran, Kelurahan Dokoksen, Kecamatan Kabangan di Rupin Kebali ini baru saja selesai. Dan berhasil penghitungan suara, capes 53 unggul dengan 160 suara. Kemudian disusul oleh capes nomor urut 2 dengan jumlah suara sebanyak 89 suara. Dan sementara untuk capes nomor urut 1 itu memperoleh suara. Jadi saat ini proses di TPS ini sendiri sedang berlangsung penghitungan suara untuk legislatif di tingkat DPR RI. Dan sementara dari hasil rekapitulasi tadi, tugas sedikit mengalami kendalaan untuk pengirman data, hasil rekapitulasi di TPS, karena proses kejalanan melalui sistem informasi rekapitulasi suara itu sedikit, prefeknya itu lumayan padat, sehingga untuk mengunggah data itu tugas sedikit mengalami kesulisan. Dan untuk di Rupin Kebali sendiri terdapat sebanyak 33 juta 200 BTC yang menjadi dasar pemilik terdapat di Rupin Kebali. Demikian, NJ. Ya, terima kasih banyak, Surya. Sekarang kami ajak Kutipul untuk bergeser lagi ke wilayah Indonesia Timur, karenakan kami sudah ada di sana, Bahtiar Kuamual. Bahtiar, bagaimana perkembangan dengan rekapitulasi sementara sejauh ini dari sana? Silahkan. Ya, Anggi. Saya dapat terlaporkan saat saya berada di kawasan Kalunin, sepatnya di area lokasi SMA 11 Ambon, di sini terdapat semuanya 4 penghutang suara. Dari semuanya tersebut, sudah terdapat MAM TPS yang telah melakukan perhitungan surat suaranya, yaitu jenis suara TPS dengan perolahan suara pasangan Amin dan pasangan Prabowo bersaing kita. Dimana dari 6 rekapan TPS tersebut, pada TPS 4 dan 6 misalnya suara Amin memperoleh 100 suara, sementara Prabowo memperoleh 100 suara, sementara pasangan nomor 3 memperoleh cukup jauh di bawah, yaitu 6 suara. Di TPS 47, pasangan Amin memperoleh 116 suara, dan Prabowo memperoleh 136 suara, dan Ganjar, Anggi memperoleh 8 suara. Kemudian di TPS 48, pasangan Amin memperoleh 146 suara, pasangan Prabowo, Gidan memperoleh 115 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud 6 suara. Kemudian di TPS 49, pasangan Amin memperoleh 115 suara, dan pasangan Prabowo, Iban memperoleh 94 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 8 suara. Di TPS 51, pasangan Amin memperoleh 123 suara, dan Prabowo-Gibran memperoleh 108 suara, dan Ganjar Mahfud memperoleh 4 suara. Sementara untuk TPS 52, pasangan Amin memperoleh 120 suara, dan pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 149 suara, dan Ganjar Mahfud memperoleh 12 suara. Hingga saat ini dapat saya laporkan, perhitungan suara DPS di wilayah Amin telah selesai untuk perhitungan surat suara di DPS. Dan saat ini sedang berlangsung perhitungan surat suara untuk DPD dan DPR RI. Dapat saya laporkan juga proses pencobosan hingga perhitungan suara, hingga sore hari ini di Ambon berjalan aman dan lancar, dan tanpa kendala. Terlalu banyak untuk laporannya sejauh ini, dan kami akan mengajak Anda untuk kembali terhubung dengan rekan kami yang ada di Aceh, di mana di sana sudah ada Hairu Syukrillah. Kembali kami hubungi Hairu, bagaimana perhitungan suara dari Aceh, silakan. Ya, Anji dan Ajeng, dapat saya laporkan saat ini saya berada di salah satu TPS yang berada di Desa Menasabaru, Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar. Di sini memang untuk saat ini animu masyarakat terhadap pemilu 2024 kali ini sangat luar biasa, bahkan dari total DPT 294 untuk satu TPS di sini, karena memang satu desa, itu yang hadir lebih dari 98 persen, nyaris 100 persen. Kemudian untuk penambahan jumlah pemilih khusus atau DPK, dan daftar pemilih tambahan atau DPTPB dari luar Aceh maupun luar negeri, ada tambahan lebih dari 10 orang. Sehingga saat ini proses perhitungan suara masih berlangsung, dan memang lamanya prosesi pemungutan suara itu disebabkan karena besarnya surat suara, apalagi di sini, khusus untuk Aceh, ada tambahan 6 untuk partai lokal. Sehingga agak sedikit menyulitkan bagi masyarakat yang pada saat melakukan pecoblosan. Kemudian yang kedua, kecilnya bilik suara menjadi salah satu penyebab yang memang untuk akses pelipatan dan membuka surat suara untuk menjadi lama. Sehingga membutuhkan 10 bahkan 20 menit untuk satu orang untuk melakukan pecoblosan. Demikian, kembali ke studio NG dan Ajeng. Baiklah, rekan-rekan sekalian, selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih untuk Hairu, ada Bahtiar, dan juga ada Surya. Dan tentunya proses perhitungan suara masih terus berlanjut. Tentunya fakta terkini menuju istana akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.